Intro Pemirsa Presiden Joko Widodo dikukuhkan sebagai bosan laki ulu BU Ekobewa di kota ND Orang nomor 1 di Indonesia ini juga berterima kasih kepada masyarakat ND Atas keramahannya menerima robogan Presiden Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut beria oleh warga ND Saat adat berangkat menuju rumah pegasingan Bung Karno di Kabupaten ND Rabu 1 Juni 2022 Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo menyapa warga yang telah beranti sejak pagi Dari rumah pegasingan Bung Karno Presiden dan Ibu Negara bergerak menuju Taman Pancasila Presiden disambut dengan tarian adat ND lalu diantara menuju Soaria ND Leo Untuk menjalani prosesi pengukuhan sebagai bosan laki ulu BU Ekobewa Kepada Presiden dan Ibu diserahkan seperangkat kain tenun dan kepada Presiden Joko Widodo dikenakan tas tradisional Keluar dari Soaria Presiden dan Ibu Iriana berkesempatan mengusungi rumah-rumah Penyaksikan proses pembuatan kain tenun ikat yang menjadi kerajinan tangan khas ND Leo Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Bung Karno melakukan permenungan Dan menghasilkan pemikiran yang kemudian menjadi Pancasila di ND Karena kondisi pencerahan dan budaya ND yang sangat berdukung Bung Karno memiliki pemikiran dan renungan-renungan Mengenai Pancasila yang dimulai dari ND Karena saya merasa dia berada dalam sebuah kehangatan masyarakat yang selalu dekat dengan pemimpinnya Lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarannya kepada masyarakat ini Presiden Joko Widodo juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat kabupaten ND Yang menerima keretakannya dengan hangat Dia menilai kehangatan idelah yang menjadikan Presiden pertama Republik Indonesia Akhirnya merubuskan Pancasila Dari ND Jody Nurhatif, ANJUS, melaporkan